Aplikasi pasangan dimensi order 1 tentang pertumbuhan dan peluruhan Laju peluruhan bahan radioaktif pada setiap waktu T ditentukan oleh perbandingan banyaknya radioaktif pada setiap waktunya Demikian juga dengan laju pertumbuhan suatu bateri di dalam larutan selalu sebanding dengan populasi bateri pada setiap saat atau waktu perhitungan Hal ini ada kesamaan dengan laju pertumbuhan penduduk Nama ini kita ambil pertumbuhan laju pertumbuhan penduduk Itu adalah DP per DT Adalah sekian kali jumlah penduduk tiap tahun Sekian kali kita nak tahu berapa Laju pertumbuhan penduduk atau laju pertumbuhan bateri Tidak ada waktu adalah sekian kali Jumlah penduduk atau jumlah baterinya Sebagai contoh Jumlah penduduk sekarang adalah P0 Jumlah penduduk setelah T tahun P dalam kurung T Jika jumlah penduduk setelah 5 tahun menjadi 2 kali lipat Kapan jumlah penduduk menjadi 4 kali lipat Solusinya Laju Pertumbuhan 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 Penduduk Adalah DP per DT Nama ini penduduk P Kalau bateri B boleh Sama dengan sekian kali jumlah penduduk setelah T tahun Kita lihat Ini adalah bentuk persamaan referensial Dengan variable yang dapat dipisahkan Dimana DP per P Sama dengan K DT Sipatkan silang P dan DT Dekat Ini adalah PD Dengan variable yang dapat dipisahkan Atau separable referensial equation Maka DP per P Adalah K DT Kemudian supaya tidak hilang C Maka bentuk ini Kita pindahkan semuanya ke ruas kiri DP per P Dikurang K DT Sama dengan 0 Maka Kiri dan kanan Kita integralkan Integral DP Per P Kurang Integral K DT Sama dengan integral 0 Integral DP per P Adalah LEN P K K Konstan boleh keluar Integral DP Adalah T Integral 0 Adalah C Kenal LEN Kita menghilangkan LEN Maka Semua bentuknya kita jadi Kenal bentuk LEN KT Adalah LEN E pangkat KT Ingat 5 Adalah LEN LEN E pangkat 5 Jadi KT Adalah LEN E pangkat KT C adalah LEN LO A kurang LEN B LO A per B LEN P kurang LEN E pangkat KT Adalah LEN P per E pangkat KT Sama dengan LEN C LEN nya kita hilangkan Kiri kanan sama Maka tinggal P Per E pangkat KT Sama dengan C P yang sini adalah PT tahun Kemudian ini Sipat kali silang Maka PT adalah C Kali E pangkat KT Kemudian Dalam waktu sekarang Kita tadi tahu Jumlah penduduk Sekarang P0 Jadi kalau kita Ambil T nya Sama dengan Sekarang 0 tahun Maka P0 adalah C kali E pangkat K Kali 0 Maka P0 adalah C kali E pangkat 0 E pangkat 0 adalah 1 Maka P0 sama dengan C Oke nah P0 sama dengan C Sedangkan PT adalah C kali E pangkat KT Maka C nya kita Substitusi dengan P0 Sehingga kita Perolelah Bahwa Yang kita salin PT Sama dengan C Kali E Pangkat KT PT adalah C kali E pangkat KT Di mana P0 sama dengan C C kita Ganti dengan Substitusi dengan P0 Maka kita Perole PT sama dengan P0 Kali E pangkat KT Nah baru kita Lihat dari soalnya Tadi Bahwa Jika jumlah penduduk Setelah 5 tahun 5 tahun Berarti T nya Sama dengan 5 tahun Waktunya T Maka jumlah penduduknya Menjadi 2 kali lipat Artinya Itu artinya Jumlah penduduk Setelah 5 tahun Maka Dia menjadi 2 kali Lipat Jadi 2 kali P0 Jumlah penduduk Setelah 5 tahun Menjadi 2 kali lipat Sehingga PT ini Kita Substitusi dengan Di mana T nya 5 T nya 5 Ini T Ini artinya T nya 5 Jadi PT kita ganti Dengan 2 P0 Ini adalah PT PT adalah 2 P0 P0 Tetap E pangkat KT T nya Waktunya adalah 5 tahun Sehingga 2 P0 Adalah P0 Kali E pangkat 5K P0 Ini bisa kita Coret Tinggal 2 sama dengan E pangkat 5K Untuk Mendapatkan K Kita Menggunakan Len kiri Len kanan Len kiri Sama dengan Len Kanan Len 2 Tetap Len E pangkat 5K Adalah Pangkatnya 5K Len E pangkat 5K 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 Adalah Len E pangkat 5K Jadi Len E pangkat 5K Adalah 5K Maka K Adalah Len 2 Dibagi 5 Setelah K nya Tahu Maka Bentuk Jumlah penduduk Setelah T tahunnya PT K nya Kita Substitusi Kita salin dulu Bahwa PT PT Adalah P0 Dikali E pangkat KT Ya Ini PT Adalah P0 Kali E pangkat KT Dimana K nya Sudah Kita Peroleh Substitusi Ya Deganti Maka PT Adalah P0 Kali E pangkat K nya Len 2 5 Kali T Pertanyaan yang tadi Adalah Kapan Jumlah penduduk Menjadi 4 kali lipat 4 kali lipat 4 kali lipat Artinya Jumlah penduduk Setelah T tahun Menjadi 4 kali lipat 4 kali lipat Kapan Berarti Yang ditanya T nya T nya Kapan Berarti Di sini PT nya Adalah 4 kali lipat Kapan Jumlah penduduknya Menjadi 4 kali lipat 4 kali Jumlah penduduk Sekarang Maka Sudah Selesaikan P0 Nya Sudah Sudah Coret Maka 4 Sama Dengan E Pangkat E Pangkat Len 2 5 Kali T Untuk Nelastraki Ini Sebagai E nya Hilang Kita gunakan Len Kiri Len Kanan Len 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 4 adalah Len 4 Misalnya kita Faktorkan 2 pangkat 2 Kemudian Len E pangkat Adalah Pangkatnya Len E pangkat Len E pangkat U Len E pangkat 5 5 Len E pangkat 7 7 Jadi Len E pangkat Ini Len Len 2 5 T Sipat Loh 5 Pangkat Dapat Dibawa ke Depan Sebagai Pengali Jadi 2 Bisa Pindah Kedepan Sebagai Pengali 2 Kali Len 2 Sama Dengan Len 2 5 T T Kebetulan Disini Len 2 Dengan Len 2 Bisa Dicoret Maka Kita Poli 2 Sama Dengan 1 5 T Kalau Kita Kali 5 5 Kali 2 10 5 Kali 5 1 Tingkat T Berarti T Ini Adalah 10 Tahun Ini Kita Jawab Jadi Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Menjadi Empat Kali Lipat Setelah Berapa Tahun Setelah 10 Tahun Karena T Yang Kita Dapat Adalah 10 Contoh Berikutnya Mengenai Keparuan Radium Yang Meluruh Dengan Mengeluarkan Sina Alpha Misalkan Laju Peluruhannya Berkurang Misalkan Laju Peluruhannya Berbanding Lurus Dengan Muatannya M Dengan Muatannya Pada Sekarang T Dan 29% Dari Muatan Awalnya Hilang Dalam Waktu 664 Tahun Berapa Waktu Paru Radium Paru Setengah Maksudnya Tinggal Setengah Waktu Paru Waktu Paru Adalah Waktu Yang Diperlukan Agar Muatan Radioaktif Berkurang Menjadi Separuh Dari Muatan Awalnya Karena Peluruhan Misalkan Muatan Adalah M Waktu Adalah T Laju Laju Yang Sudah Tadi Ada Disini Terjadi Laju Peluruhan Laju Peluruhan Radium Dengan Muatan M Adalah Turunan Muatan M Terhadap Waktu Adalah Sekian Kali Muatan T Tahun Jadi Turunan Muatan M Terhadap Waktu Adalah Sekian Kali Muatan Setelah T Tahun Dapat Diubah Dipindahkan Ke ruas Kiri DM D Muatan Per Waktu Dikurang K Kali Muatan Sama Dengan Nol Integral Kiri Dan Kanan Integral DM Per DT Kurang Integral K M Sama Dengan Integral Nol Integral Ini adalah Kita lihat PD Dengan Variable Yang dapat Dipisahkan Atau Seperable Defensive Equation Maka Kita pisahkan Terlebih dahulu DM Per M Kita silang M Dan DT DM Per M Adalah KDT Benar Baru Kita pindahkan DM Per M Kurang KDT Sama Dengan Nol Baru Kita Integral Kan Kiri Dan Kanan DM Per M Kurang Integral KDT Sama Dengan Integral Nol Integral DM Per M Adalah Len M K K Bisa Keluar Integral DT Adalah T Integral Nol Adalah Konstan Oke Nanti Ada Len Maka Kita Jadikan Bentuk Dalam Bentuk Len Len M Kurang Len KT Adalah Len E Pangkat KT Ingat 5 Adalah Len E Pangkat 5 Berarti KT Adalah Len E Pangkat KT C Adalah Len C Sipat Log 5 Low A Kurang Low B Adalah Low A Per B Jadi Len M Kurang Len E Pangkat KT Adalah Len M Per E Pangkat KT Sama Dengan Len C Len Sama Dengan Len Ingat Tidak Boleh Coret Tidak Boleh Coret Hilangkan Jadi E Pangkat KT Sama Dengan C M Di Sini Adalah MT Muatan Di Tahun Kali Silang Maka MT Adalah C Kali E Pangkat KT Kemudian Pada Saat Mula Mula T Nol Jadi M Nol Sama N Masa Pada Nol Tahun C Kali E Pangkat K K Kali Nol Jadi Masa Nol Tahun C E Pangkat Nol E Pangkat Nol Adalah Satu Maka Kita Proleh M Nol Adalah C Kali Kali